Kitab Masmur, Pasal 83 Doa Mohon Pertolongan Melawan Musuh Ya Allah, janganlah berdiam diri, bungkam, dan tidak berbuat apa-apa. Jawablah doa kami, selamatkanlah kami. Tidakkah engkau mendengar hirup pikuk musuh-musuhmu? Tidakkah engkau melihat apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang sombong ini yang membenci Tuhan? Mereka licik dan mengadakan permufakatan jahat terhadap umatmu. Mereka berniat membunuh orang-orang yang kau kasihi. Ayo, kata mereka, mari kita musnahkan bangsa Israel sehingga namanya pun tidak akan diingat orang lagi. Itulah keputusan bersama yang mereka ambil. Mereka menandatangani persetujuan untuk melawan Allah yang Maha Kuasa, kaum Ismail dan Edom, orang Moab, dan orang Hagar. Orang-orang dari tanah Gebal, Amon, Amalek, Filistea, dan Tirus. Ashur juga telah menggabungkan diri dengan mereka dan bersekutu dengan keturunan Lot. Perlakukanlah mereka seperti dahulu engkau memperlakukan Midian atau Sisera dan Yabin di sungai Kishon. Dan seperti engkau memperlakukan musuh-musuhmu di Endor sehingga mayat mereka menjadi pupuk tanah. Biarlah para pemuka mereka yang perkasa menemui ajal seperti Oreb dan Ze'eb. Biarlah para pemimpin mereka menemui ajal seperti Ze'bah dan Salmuna. Yang berkata, Marilah kita merebut padang rumput milik Allah ini demi kepentingan kita. Ya Allah Ku, Terbangkan mereka bagaikan debu, Bagaikan sekam yang ditiup angin, Seperti api yang membakar hutan dan menghanguskan gunung. Kejarlah mereka dengan angin ributmu, Badaimu, Dan puting beliungmu yang dahsyat. Permalukan mereka sampai mereka mengakui kuasa dan namamu ya Tuhan. Biarlah mereka gagal dalam apapun yang mereka lakukan. Biarlah mereka malu dan takut, Sampai mereka sadar bahwa hanya engkau Yahweh adalah Allah Atas segala Allah Dan berkuasa penuh atas segenap bumi.